Intro Di hari terakhir penerimaan calon anggota Polri di Polres Binjai, ratusan para peserta yang berdomisili di kota Binjai, Sumatera Utara melakukan pendaftaran. Sedikitnya sebanyak 234 orang peserta sudah mendaftar untuk menjadi anggota Polri, di mana sebanyak 211 orang mendaftar menjadi Bintara Polri, 16 orang mendaftar menjadi Akpol, 7 orang mendaftar menjadi Tamtama Polisi, dan seorang Bintara khusus Polisi Dakwa. Pembukaan pendaftaran calon anggota Polri ini dibuka pada tanggal 5 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 2019. Salah seorang pendaftar Aldo yang mendaftar sebagai Bintara Brimob mengatakan, dirinya sudah siap secara fisik maupun kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan sebagai calon anggota Polri. Ini mau ngetes apa nih, Bintara? Sementara itu Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Trinuryanto mengatakan, jika ada warga yang ingin menjadi anggota Polri bisa langsung mendaftar di Polres Binjai tanpa dipungut biaya apapun. Adik saya persiapan dengan baik, insya Allah pulus lah. Jadi, Kepolisian, Kepolisian, Kepolisian Indonesia atau prodasumur ini membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota Polri, yaitu untuk mengabinkan diri kepada bahasa dan negara kita. Itu yang dibuka, sudah mulai pendaftaran, ditutup nanti rencana sampai dengan tanggal 28 Maret 2019. Jadi diharapkan bagi warga masyarakat, terutama Binje, yang berminat untuk mendaftar sebagai anggota Polri, baik Bintara, Perwira, ya silahkan ditunggu di Pures Binje, kita tutup pendaftaran sampai tanggal 28 Maret 2019. Matera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!